Ya, ini situasi main-to-main marking yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta untuk menepis bola set-piece yang dilakukan oleh Borneo. Ujungnya tidak optimal. Untuk momen kedua, berujung sebuah goal kalah. Main-to-main marking tetap dilakukan oleh Persija Jakarta. Untuk Borneo FC, ketika tiga pemain tengah mereka diisolasi oleh pemain Persija Jakarta, ada beberapa momen akhirnya muncul ruang. Namun, di situ pemain Borneo FC tidak optimal untuk memanfaatkannya. Sebelum lebih jauh, aku mau penampus-penampusannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Borneo FC dengan skor akhir 2-1. Terlebih dahulu Persija ciptakan goal di menit 15 lewat Virja Andika. Tendangan roket. Kemudian, Borneo samakan kedudukan di menit 44 lewat Christophe Lucio, asis dari Vanu Lilipali. Dan goal penentu Borneo dicetak oleh Gavin Kuan-Atsid di menit 90 plus perpanjang waktu ke-6 menit, asis dari Kei Hiroshi. Nah, perlu digarisbawahi. Dua goal yang bersarang ke Gawang Persija Jakarta itu berasal dari situasi set-piece. Set-piece itu bisa lewat throw-in, bisa dari pre-kick, bisa dari corner kick, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Persija Jakarta kebobolan lewat corner kick. Nah, dari dua momen yang terjadi, goal pertama ke Gawang Persija, goal kedua ke Gawang Persija. Persija secara defensif untuk mengantisipasi bola set-piece yang dimanfaatkan oleh Borneo, mencoba menerapkan sistem pertahanan main-to-main marking. Jadi, secara spesifik, Persija kalau bertahan sudah jelas siapa yang harus dijaga lewat duel satu lawan satu. Nah, secara teori, untuk mengantisipasi bola mati, ada beberapa langkah pertahanan yang bisa kita lakukan. Ini sudah berkali-kali kita bahas, teman-teman. Yang pertama, main-to-main marking, seperti yang dilakukan oleh Persija. Contoh, saat kebobolan Persija yang dimanfaatkan oleh Borneo. Kemudian ada jurnal marking, lalu ada mix marking, perpaduan antara main-to-main dan jurnal marking. Ketika bagi sebuah klub ataupun tim NAS menerapkan mengaplikasikan yang namanya main-to-main marking, artinya ada kepercayaan dan tanggung jawab besar yang diberikan oleh seorang pelatih terhadap pemain tersebut. Nah, seperti case di pertandingan Persija Jakarta ini, tentu ketika sudah diinstruksikan untuk melakukan main-to-main marking, duel satu lawan satu, pemain yang bertahan ya harus memiliki tingkat defensif yang sangat amat prima. Membaca situasi bola, membaca pergerakan yang dilakukan oleh pemain lawan dalam konteks ini Borneo. Namun, dari case yang didapat oleh Persija, tidak optimal duel satu lawan satu yang dilakukan oleh pemain Persija ketika situasi duel udara ataupun bola atas. Nah, jadi hal ini tentu harus dibenahi oleh Coach Carlos Pena sebelum Liga 1 bergulir. Dan tak sedikit juga banyak pelatih-pelatih, teman-teman, ketika ia sadar kalau komposisi, kalau kualitas individu yang ia miliki tidak begitu proper, sehingga pelatihnya tidak menerapkan, tidak memaksakan dalam tanda petik untuk melakukan main-to-main marking. Jadi, beralih itu dari main-to-main ke jurnal marking. Nah, itu banyak dicontohkan oleh negara-negara yang tidak begitu superior. Mereka lebih realistis akhirnya menerapkan jurnal marking. Nah, dalam konteks ini artinya Coach Carlos Pena kan memiliki kepercayaan sangat amat tinggi terhadap pemain Persija untuk bisa mengeksekusi hal tersebut. Dan kita pun harus fair, teman-teman. Ketika bicara individu, defensif yang dimiliki oleh Persija, itu kan proper. Ya, namanya juga sepak bola. Apa yang dilakukan oleh Borneo FC terus secara konsisten mereka lakukan patut juga memberikan hasil yang ujungnya gemilang, teman-teman. Ya, that's why. Itulah dia, sepak bola, teman-teman. Saat situasi build-up kesulitan dalam konteksnya Borneo FC mendapatkan kesulitan, ya, bola mati menjadi salah satu perbedaan yang, ya, bisa membuat kentara apa ujungnya dari sisi hasil. Oke, kemudian kalau kita bicara Borneo FC. Nah, Borneo FC ini dari style of play-nya, ini menarik sih, teman-teman. Karena mereka secara kontinu, bukan saat Piala Presiden ini saja, tetapi di musim kemarin. Yaitu, slow ball position. Mereka nggak memaksakan untuk cepat-cepat mensirkulasikan bola ke depan, memprogresikan bola ke depan. Build-up, 1-2 sentuhan. Sudah kita bahas berkali-kali, teman-teman. Kalau misalnya dari center back tengah tidak memungkinkan memprogresikan bola ke depan, pindahkan ke kiri. Kalau misalnya dari kiri tidak oke, pindahkan ke center back tengah, pindahkan ke pullback kanan. Nah, tujuan dari apa yang dilakukan oleh Borneo FC ini kan salah satunya untuk menarik invite pressing yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Biar mengundang pemain Persija melakukan penekanan. Nah, ketika ditekan, akhirnya muncul ruang. Disitulah dilakukan beberapa progress ball yang dilakukan oleh Borneo FC. Salah satunya lewat vertical pass ataupun long pass. Tapi sayangnya, akurasi long pass yang dilakukan oleh Borneo tidak begitu oke. Sehingga sia-sialah apa yang dilakukan Borneo FC. Nah, dari sisi pendekatan, sektor tengah, tadi sudah kita sebut. Rivaldo, kemudian ada Berguinyo, lalu Kehirose. Khususnya Kehirose sama Berguinyo. Ini mereka terus menerus diikuti main marking-nya oleh pemain tengah Persija, double pivot. Ada Hanif Shabandi dan Ramon Buino. Gerak Berguinyo ke kanan, ke kiri diikuti. Termasuk juga posisinya Kehirose. Nah, Rivaldo Pak-Pakhani ini jalur passingnya sering ditutup oleh pemain Persija di depan. Ada Gayos ataupun Gustavo ketika tanpa bola Persija pakai 4-4-2. Nah, coba disirkulasikan bola ke Pak-Pakhan, sulit. Dan Rivaldo Pak-Pakhan pun kita bisa mengakui di pertandingan ini performanya tidak begitu oke. Dan keputusan dari Peter Wiestra untuk mengganti Rivaldo di babak kedua, teman-teman, salah satu pemikiran yang sangat amat oke. Nah, ketika Kehirose, Berguinyo, terus menerus ditempel oleh Ramon Buino dan Hanif, akhirnya memunculkan itu banyak space sebenarnya di sektor tengah bagi Borneo FC. Namun, sayangnya, Borneo FC belum begitu cekatan, belum begitu cepat untuk memanfaatkannya. Dan di momen lain, aku mengapresiasi lagi yang dilakukan oleh Peter Wiestra untuk memanfaatkan ruangan muncul, mengacaukan, menciptakan kekeosan bagi defensif Persija Jakarta, dilakukanlah rotasi play ataupun permutasian posisi yang sangat amat cair. Misalnya, Kehirose, Berguinyo, mereka bergerak di koridor halfspace, bermain di sektor tengah. Nah, Berguinyo, Kehirose, kadang hybrid akhirnya, bermain di sektor yang lebih lebar, menyamping. Masuklah ke dalam, Stefano Lilivali ataupun Terence Puhiri. Atau sebaliknya, posisi dari fullback kanan masuk sebagai inverted fullback, Terence Puhiri turun ke bawah sebagai ibaratnya fullback palsu, teman-teman, di sektor kanan tentunya. Di sektor kiri, hal serupa juga. Leo Guntara sebagai inverted fullback, Stefano Lilivali turun sebagai fullback kiri. Nah, Kehirose masuk sebagai sayap kiri. Nah, hal tersebut terus dilakukan oleh Borneo. Dan, intensitas Borneo pun meningkat. Tetapi, itu nggak bisa dijaga oleh Borneo FC. Namun, kalau kita bicara konteks sikap ataupun reaksi dari Borneo FC untuk bisa memecahkan defensive dari Persija dengan rotasi permutasian posisi, itu sangat amat genuin dan bisa, ya, sukses di atas lapangan. Kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Borneo FC gunakan pola 1, 4, 3, 3. Di belakang ada Nadio, 4 back, Leo Christophe, Ronaldo, Fajar. Fajar solid banget permainannya. Di sektor tengah ada Rivaldo, Kehirose, Bergwiniu. Nah, sayap kanan ada Terence Fieri. Sayap kiri ada Lili Pali. Di depan, Leo Gaucho. Leo Gaucho tidak impressive permainannya di pertandingan ini. Sedangkan Persija Jakarta bersama Coach Carlos Peña gunakan pola 1, 4, 2, 3, 1. Ataupun penyebutannya bisa menjadi 1, 4, 3, 3. Di belakang ada Andri Tani, 4 back, Ferrari, Kudela, Rido, Virgi, Andika. Double pivot ada Ramon dan Hanib Shabandi. Kemudian, sayap kiri ada Rio. Sayap kanan ada Rico. Gaios sebagai panyokong dari Gustavo Almeida. Di pertandingan ini, Persija Jakarta cenderung bermain oportunis. Menunggu, menunggu, menunggu. Dari sisi penguasaan bola yang dimiliki oleh Persija pun, mereka hanya menguasai bola overall 34%. Berbanding Borneo, 66%. Ketika tanpa bola, Persija gunakan shape 4, 4, 2. Rico akan turun. Rio akan turun. Seperti ini, skematisasinya. Nah, untuk di sektor tengah dari Borneo FC, terus ditempel oleh Ramon ataupun Hanib. Nah, seperti ini, Kihio Rosi diikuti oleh Ramon. Bergwinyo diikuti oleh Hanib. Ataupun sebaliknya. Nah, kemudian, Rico, Rio menjaga struktur 4-4, 2 ini agar rapat padu padat. Fajar akan naik. Leo akan naik. Christophe dan Ronaldo. Nah, posisi Rivaldo Pak Pak Han ini lewat dua pemain depan Persija, Gaios ataupun Gustavo Almeida, sering ditutup jalur passing-nya. Sehingga Gustavo Almeida, Rivaldo Pak Pak Han, sulit untuk menerima bola ataupun mendapatkan bola. Misalnya Christophe, Gaios tutup jalur passing menuju Rivaldo. Atau posisi yang Ronaldo menutup pada saat build-up, Gustavo menutup jalur passing ke posisi Rivaldo. Nah, ketika coba bola langsung diprogresikan ke posisi Bergwinyo ataupun ke Hiroshi, langsung ditempelkan oleh Ramon ataupun Hanib Syahbandi. Nah, tadi sudah kita sebut bagaimana Borneo FC melakukan permainan rotasi posisi ataupun permutasian. Nah, contohnya Bergwinyo bermain melebar, Terence turun, Fajar turun. Nah, ini kan tujuannya untuk menarik. Pemain di sektor tengah dari Persija termasuk juga Kehiroshi Naik, Lili Fali, Leo. Nah, ini persis ya. Seperti yang dilakukan oleh Timnas Spanyol untuk mengacaukan. Dan efeknya memunculkan banyak ruang di sektor tengah dari Persija Jakarta yang itu bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC. Namun, intensitasnya nggak lama. Akhirnya pelan-pelan intensitas dari Borneo FC menurun dan permutasian posisi rotasi yang dilakukan yang sangat amat dinamis tidak berlanjut dan membuat Borneo FC pun sulit untuk membongkar lagi dan mendapatkan ruang dari Persija Jakarta. Sedangkan untuk Persija Jakarta, tadi sudah kita sengkel kalau lebih oportunis. Menunggu-menunggu defense, wait counter. Lebih banyak menunggu. Kemudian, ketika putus bola dari Borneo FC pada saat mereka build up, disitulah Persija Jakarta langsung melakukan counter lewat Gustavo, Gaios Gustavo, lewat duel satu lawan satu ya, teman-teman. Ya, nggak salah lagi. Sangat amat mempesona. Ya, dengan permainan posisional yang sangat banyak dilakukan oleh Borneo FC, apa yang dilakukan oleh Persija bersama Corlas Pena ini pun, ya, sosok banyak dilakukan ya oleh klub-klub elit di Eropa, teman-teman. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, banyak kuasa bola akan lebih banyak salah dalam mengontrol bola. Dan itulah coba dimanfaatkan oleh Persija Jakarta. Dan memang beberapa kesalahan dilakukan oleh Borneo FC, tapi sayangnya, lewat Gustavo Almeida, lewat Riko Simanjuntak, efektivitas keklinisan di depan gawang tidak begitu prima. Ya, harusnya jika klinis, contoh peluang matang dari Gustavo. Kalau misalnya lebih presisi, teman-teman. Bisa akan memutar situasi pertandingan di atas lapangan. Ya, semangat untuk Persija. Kita lihat perkembangan Persija Jakarta ke depannya. Ya, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.